Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Tamu-tamu rumah Doa anak yatim ya Luar biasa Hari ini aku lagi ada di kandang Sapinya RDAE Ini adalah sapi-sapi Yang bakal OTW ke surga Hmm OTW ke surga hari Senin nanti Ya Untuk disembelih Pada hari Lebaran Idul Adha So buat bapak ibu Om, tante, ayah, bunda semua Yang sudah Ada rejeki dan ingin merencanakan berkurban Terus bingung Pengen kurban dimana? Kurban aja di RDAE Kenapa? Karena di RDAE Sapi-sapinya, daging-dagingnya maksudnya Itu pasti dibagikan ke anak-anak yatim RDAE Luar biasa Ini berbagai macam varian dan jenis sapi ya Dan di RDAE itu Bisa Kurban Patungan Ya Jadi Mulai dari Tiga setengah juta Bapak ibu Sudah bisa ikutan patungan Kurban Di rumah doa anak yatim Tidak usah khawatir Disini Sapi-sapinya langsung potong di tempat Atau mungkin ada juga yang pengen Kurban Di sekitaran rumahnya Dekat di masjid Atau di area rumahnya Silakan ya Langsung WA Pak Haji aja Atau WA Buai Untuk pemesanan Hewan kurbannya ya Gitu Karena Free ongkir Buat yang pengen diantar Daerah Jabodetabek Insya Allah RDAE juga punya kendaraan Untuk nganter-nganterin sapinya Jadi Donuri ya Tidak usah khawatir Oh Boleh dong dikirim ya Langsung aja Pesen Pak Haji Sapi-sapinya bervariasi Harganya Nah Macem-macem Pokoknya nanti di akhir video Aku Sertakan ya Harga-harga sapi-sapinya ya Gitu Jadi ada Tipe A Tipe B Tipe C Dan lain sebagainya Oke Jadi Alhamdulillah ya Tahun lalu RDAE Kurban Sebanyak 54 ekor sapi Masya Allah Luar biasa tuh ya Tahun ini bagaimana Sebanyak apa Harusnya bisa lebih banyak Dari tahun lalu ya Berkah ya Kurban di RDAE Karena Sapi-sapinya ini Dipelihara Dan digemukan Di RDAE ya Mungkin buat Bapak Ibu Om Tante Yang sudah pernah Datang ke RDAE Sudah pernah Lihat sapi-sapi ini ya Karena Ini sapi-sapinya Tidak dijual Keumum Khusus dibesarkan Untuk sedekah Patungan Jumat Barokah Dan di Hari Raya Idul Adha Pasti Menjadi Hewan-hewan Kurban Untuk tamu-tamu Yang Punya rezeki Ya Nggak usah khawatir Yakin Si yakin-yakinnya Kalau udah Kalau udah ada niat Ya Apalagi yang tahun lalu Nggak berkesempatan Atau belum ada rezekinya Pasti tahun ini Bisa ikutan Kurban ya Atau Buat yang belum ada Rezeki di tahun ini Yakin Pasti tahun depan Bisa ikutan ya Minimal Niatin dulu aja Gitu Karena Eh dia bersuara Karena Sapi-sapi ini adalah Kendaraan Kita nanti ya Di akhirat Ketika kita Sudah Sudah OTW Ya Ini Bakal menjadi Kendaraan kita Di akhirat nanti ya Hewan-hewan kurban ini Luar biasa Sapi super Harganya 150 juta Ya Pokoknya variannya Banyak banget Macem-macem ya Langsung aja Datang ke RDIY Yang pengen nyaksiin langsung Boleh Yang tidak bisa nyaksiin ya Atau tamu-tamu Yang di luar negeri ya Silahkan Karena disini Udah otomatis Pasti Daging-dagingnya Dibagi-bagikan Karena kehatian Benceng bener suaranya Ini adalah Sapi-sapinya nih Ya Halo Ayo kalian Pilih yang mana Mau yang bentuknya Seperti apa Lengkap Ya Karena Alhamdulillah Pak Haji Memang Tidak hanya Memelihara sapi Api kebo-kebo Juga Banyak bener tuh Tuh Kebo semua Kebo semua Disini Ya Kalau gak salah Ada 400 ekor Kebonya Sapinya 300 ekor 300 ekor Lebih lah pokoknya Saya kurang paham Berapa angka pasnya Nah inilah Kandangnya RDIY Nih Makanan-makanannya nih Tuh Makanan-makanan Buat Ternak Bang Nah Ini anak-anak sapi nih Anak-anak sapi Ya Ini divisi sapi semua Ada sapi perah ya Ada sapi Ini anak-anak sapi nih Ya Ini belum cukup umur dia Gitu Nah ini dia Sapi-sapi RDIY Ini sapi Ini daerah sapi betina nih Ini sapi-sapi betina Lagipada dimandiin Kandangnya dibersihin Setiap hari Pokoknya Dikasih makan Kandangnya dibersihin Tuh Banyak bener kan Coba Kalau tadi ada yang sambil ngitungin Silahkan dihitungin Tuh Banyak bener Masya Allah Luar biasa ya Sore-sore Sebentar lagi Dikasih makan nih Dimandiin dulu Tuh Kandangnya bersih Ya Tuh Banyak bener kan Ini kalau di sensus Capeknya Tuh Tuh Luas banget kan Gede kandangnya Pak Haji nih Masya Allah Ih ada anaknya nih Kayaknya baru lahir nih Baru lahir ya Hei Oke Jadi buat Bapak, Ibu, Om, Tante semua Yang pengen Ikutan Berkurban di RDIY Paksain ya Kalau Lagi ada hajat Paksain Gak ada hajat juga Paksain Untuk Berbagi Untuk Ucap syukur Karena Alhamdulillah Setiap tahun RDIY Istiqomah ya Selalu ada kurban Oh ini keren banget nih Sapinya Pake cemata ya Tuh Di sebelah sana Masih ada Nah ini Makanan-makanan Yang sudah Dirajang ya Istilahnya Ini pake mesin chopper nih Nah ini mesin chopper Ini kan rumput masih utuh Ya masih utuh tuh Dirajang Jadinya begitu Ya Tinggal dikasih makan Ke sapi-sapinya Luar biasa nih Segini banyak nih Ini apa ya Gerami atau apa sih namanya tuh Semacam Nih Banyak ini sapinya tuh Masya Allah Banyak bener ini Oh my god Gak abis-abis ya Tuh Bebas pilih nih Mau yang mukanya kayak gimana Yang mau ganteng Ada Ya Tampan Seksi Ini ada Selebgram Seleb tiktok Lengkap pokoknya ya Youtuber ada Oh ini pake kacamata nih Ya Sapi Kayak Burung hantum Sapi Pemanda nih Tuh Lucu-lucu Ada yang bilang coklat Belang hitam Tuh Ya Pokoknya bebas pilih ya Yang penting Jangan sapi betina Moh Tuh Ini anak sapi Jangan Jangan Gak boleh Belum boleh Soalnya Tuh Di sebelah sana juga ada tuh Tuh Nih Lagi pada nyantuy nih Lagi pada Nyantuy Pak Ijin ya pak Lagi pada Nyantuy Disini guys Ya Oke Ini persiapan Mungkin makanannya Sabar ya Inilah Sapi-sapinya ya Luar biasa Banyak sekali ya Ya Allah Berkah pokoknya Yakin Siakin Yakinnya ya Atas kebaikan Bapak Ibu Om Tante Ayah Bunda Semua Untuk memuliakan Anak-anak yatim ya Karena Bayangin ya 5 rak 54 ekor Tahun lalu Itu Lebih dari 2000 anak yatim Pasti dapat Sebagian semua tuh Dan seorang Dapat jatahnya Gak sedikit gitu Maksudnya Kiloannya banyak gitu Disini juga Masih ada My God Banyak sekali ya Oh iya Ini bekas kandang Puda tadinya Tapi sekarang Dipakai buat Sapi Tuh Lagi dimandiin Sapinya Tuh Lagi dibersihin Kandangnya Itu kepala Kandang sapi Namanya Pak Sidik Ya kan Luar biasa Jadi di RDI itu Tidak hanya Sapi Ada kebo 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 juga Ada kebo Belang tuh Lagipada makan tuh Wah ini Udah jam makannya kebo nih Tuh Tidong Bunga Lihat tanduknya tuh Waduh Ngeri banget Ya kan Kirain Hanya ada Di gambar-gambar doang Tanduk kebo Yang bentuknya begitu ya Kirain banteng doang Tanduknya ngeri Ternyata kebo Juga ada yang ngeri-ngeri Tanduknya Jadi tidak hanya Kebo Apa Belang Ada juga nih Kebo Bule tuh Banyak bener Lagipada makan Kebo Bule Ya kan Masya Allah Kita nemu Seekor kebo Bule aja Udah keren ya Nggak Ini Coba kita Sensus ya Kita hitung ya Semuanya Lokalnya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Ya Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enem belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Bentar Ini anaknya kok Bulunya belum bule ya Ini juga nih Nanggung nih Yang ini udah pasti bule nih Ya Masya Allah Luar biasa Oke Sekian dulu untuk vlog hari ini ya Pokoknya sekali lagi buat Bapak Ibu Ayah Bunda Om Tante semua yang Ingin ikutan Kurban di RDI Atau pengen patungan juga Boleh ya Mulai dari tiga juta setengah ya Langsung aja Japri Pak Haji atau Japri Buai Silahkan ya Karena Sampai Hari Terakhir Untuk Konfirmasi Patung Kurban Di hari Minggu Ya Hari Senin pagi Sudah Mulai Maksudnya udah lebaran Dan Pagi-pagi setelah lebaran Mungkin langsung di kurban ya Sapi-sapinya Oke Sekian dulu vlognya dari aku Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax